B.A. Cukai Malang bekerjasama dengan Satpol PP Kota Batu mengadakan siaran pers dalam rangka kerangka dana bagi hasil cukai. Hasil terbaru tahun anggaran 2023 di bidang pendekanan hukum, Rabu 13 Desember 2023. Dalam rangka mendekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara di bidang cukai, B.A. Cukai Malang beserta Satpol PP Kota Batu terus melakukan operasi gempur rokok ilegal pada hari Rabu 13 Desember 2023. B.A. Cukai Malang bekerjasama dengan Satpol PP Kota Batu mengadakan siaran pers dalam rangka kerangka dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2023 di bidang penegakan hukum. Selama tahun 2023 sendiri telah dilakukan sebanyak 4 kali operasi penindakan, di mana dua diantaranya adalah operasi gabungan yang dilakukan bersama antara B.A. Cukai Malang dan Satpol PP Kota Batu. Dari seluruh kegiatan tersebut diamankan sebanyak 39.930 bungkus atau setara dengan 798.600 batang rokok ilegal berbagai merek dengan modus tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu. Selain itu juga didapati 299 botol MMEA golongan B dan C tanpa memiliki izin NPP BKC, sehingga tim melakukan pencegahan dengan melakukan penyegelan terhadap MMEA tersebut. Keseluruhan BKC ilegal tersebut didapati dari jasa ekspedisi dan bangunan yang menyediakan dan menawarkan BKC ilegal. Atas hasil penindakan tersebut, diketahui total potensi kerugian negara mencapai 534.263.400 rupiah dan perkiraan nilai barang sebesar Rp1.022.243.000 rupiah. Kegiatan gempur rokok ilegal ini memang untuk meningkatkan kepatuhan dari masyarakat agar tidak mengkonsumsi, tidak memproduksi rokok ilegal dan juga terkait dengan penerimaan cukai. Jadi dengan adanya rokok ilegal itu nanti tidak membayar cukai, jadi penerimaan cukai nanti bisa tidak terpenuhi seperti itu. Kemudian juga dari rokok-rokok yang legal ya, terpenuhi dengan rokok ilegal. Karena harga jual rokok ilegal tentunya lebih murah karena tidak membayar bungutan negara yang harus dibayarkan di rokok ya, yaitu cukai, kemudian PPN hasil tembako dan juga pajak rokok. Nabila Laili, melaporkan.